Pendekar yang jilid 6. Jarang sekali ada orang yang bisa menghubungkan itik panggang dengan perempuan, Quick Tailok dapat. Setelah harak mengalir masuk ke dalam perutnya, uang sudah masuk ke sakunya, maka dari benda apapun ia bisa menghubungkannya dengan perempuan titik. Kini harak sudah habis diminun, intan pertama juga sudah dibagi menjadi 4 bagian. Sambil mengerdipkan matanya, tiba-tiba Quick Tailok bertanya, apa rencana kalian sekarang? Rencana apa? Siapapun tak punya rencana apa-apa. Apakahka sudah mempunyai rencana? Tanya Yanjit sambil melototi wajahnya. Quick Tailok menatap itik panggang tak berkulit itu lekat-lekat, kemudian jawabnya, kita sudah terlalu lama mengendon di sini, hari ini kita harus pergi melemaskan otot, kalau tidak tulang-tulang kita bisa mulai karatan dan tua, tulang kami tidak seperti tulangmu, baru ada sedikit uang lantas tangannya menjadi gatal, Quick Tailok menghela napas panjang, kembali ia tertawa, katanya lebih jauh. Sekalipun tulangku ini tulangker, paling tidak harus digerakkan juga agar lebih bergairah, apakah kau hendak melemaskan otot seorang diri? Yang Yanjit segera tertawa dingin. Aku sudah tahu kalau ada sementara orang cuma berkawan di saat masih miskin, begitu punya uang, permainannya lantas banyak. Apakah kau tak pernah melemaskan otot seorang diri? Seru Quick Tailok dengan mati melotot. Yanjit melengos ke arah lain. Kalau ingin pergi, pergilah sendiri, toh tak ada orang lain yang akan menahan buserunya. Quick Tailok yang sudah berdiri, segera duduk kembali, katanya sambil tertawa, aku tak lain cuma ingin pergi satu setengah hari saja, besok malam kita bersua kembali, tak seorang pun yang menggubrisnya. Quick Tailok mengangkat bahu, katanya, sekarang mau air lokong sudah ditangkap, di sini tak ada rumah makan lain, aku tahu di kota Keresidenan terdapat sebuah rumah makan Gwe Goan Koan yang lumayan juga masakannya, untung saja kota Siam Sia tak jauh dari sini, bagaimana kalau kita bersua kembali di sana besok? Aku akan mentraktir kalian masih belum ada orang yang menggubrisnya. Quick Tailok menjadi sangat gelisah, serunya lagi, apakah aku ingin berjalan-jalan seorang diri barang sehari pun tak boleh siapa bilang tak boleh seru Ong Tiong sambil membalikan matanya. Kalau begitu, besok kau akan pergi atau tidak apakah kau tak bisa membeli arak dan sayur itu dari rumah makan Gwe Goan Koan kemudian membawanya pulang dan mentraktir aku di sini aku mohon kepadamu, janganlah begini malas, mau bukan? Kau juga harus membeli beberapa setel pakaian baru, pakaian semacam itu kalau dipakai terus-menerus, bahkan kau sendiri pun mungkin akan ketimpa naas mengerti pelan-pelan Ong Tiong bangkit berdiri, kemudian pelan-pelan berjalan keluar dari situ. Kau hendak kemana Quick Tailok segera menegur. Ke ranjangnya Moai Lokong, mau apa Ong Tiong menghela nafas panjang? Kalau ke atas ranjang mau apa? Tentu saja tidur, kalau kau naik ke ranjang, apakah hendak melakukan pekerjaan lain? Quick Tailok tertawa, dia memang ingin melakukan pekerjaan lain, lagi pula pekerjaan itu memang harus dilakukan di atas ranjang lah bangkit berdiri, lalu ujarnya sambil tertawa, Kalau ingin tidur di sana juga boleh, bah bagaimanapun besok masih harus ke siamsia, daripada bolak-balik, berangkat separuh jalan dulu memang tak ada salahnya. Tepat sekali Quick Tailok melirik Yanjit sekejap kemudian katanya, Besok, apakah kalian juga ikutong loto alim tai pengmengangguk? Sedang Yanjit berkata hambar, hari ini juga aku berangkat bersamamu tapi aku, Quick Tailok agak tertegun. Kenapa seru Yanjit sambil melotot, apakah setelah punya uang, teman pun tak maui lagi sepanjang jalan, sambil melakukan perjalanan Quick Tailok menghela nafas, tiada hentinya. Yanjit mengerling sekejap ke arahnya, lalu menegur, Hei, apa yang terjadi? Adakah sesuatu yang tidak enak dengan kesehatan badanmu? Agaknya aku sudah salah makan, perutku mendadak mulas dan kurang enak, kata Quick Tailok sambil meringis menahan sakit. HMM, aku lihat yang kurang enak bukan perutmu, ujar Yanjit dengan nada dingin. Tiba-tiba ia tertawa, kembali ujarnya, padahal bagian mana dari tubuhmu yang kurang enak, telah ku ketahui sedari tadi dengan amat jelas, kau mengetahui dengan jelasan Yanjit memutar sepasang biji matanya, lalu berkata, Setiap orang yang berpengalaman tentu mengetahui akan sepatah kata yang mengatakan, bermain pelacur sendirian bermain judi berduaan, mengapa aku tidak tahu dengan jelas untuk sesaat lamanya KWI Tailok merasa tertegun, akhirnya ia cuma bisa tertawa, tertawa getir. Jadi kau kira aku sengaja menyingkir dari kalian, hanya dikarenakan aku ingin ngeloyor sendirian mencari perempuan memangnya kau tidak bermaksud demikian Quick Tailok tidak bisa berbicara lagi. Padahal masalah semacam ini juga bukan suatu kejadian yang terlalu memalukan kata Yanjit lagi, Setiap lelaki yang punya uang siapa yang tak ingin pergi mencari perempuan, apakah kau sendiri tidak bermaksud demikian Quick Tailok balik bertanya sambil mengeritkan matanya. Terus terang ku beritahu kepadamu, aku berharap kau bisa membawaku, aku tahu dalam bidang ini kau pasti sangat berpengalaman Bukankah demikian Quick Tailok mendesis, tiba-tiba ia terbatuk-batuk. Lelaki yang romantis dan sok aksi semacam kau pasti tahu di tempat mana kita bisa mencari perempuan yang terbaik Setelah mengerling sekejap wajah Quick Tailok, katanya lebih jauh, kita kan sama-sama teman Bagaimanapun juga kau harus memberikan sebuah petunjuk kepadaku bukan agaknya paras muka Quick Tailok berubah agak merah, gumamnya Nah kemudian, tentu saja, tentu saja, lantas apa yang harus kita lakukan sekarang tentu saja, tentu saja kita harus ke kota lebih dulu Yang Jit lagi-lagi tertawa lebar, katanya, padahal seharusnya kau juga mengajak serta Ong Lotoa sekalian, agar mereka pun bisa membuka matanya lebar-lebar serta menyaksikan pelbagai atraksi menarik Aku betul. Betul tidak habis mengerti mengapa kau harus mengelabui mereka Quick Tailok sedikit pun tidak bermaksud mengelabui orang lain Ia selalu beranggapan bahwa mencari perempuan bukan suatu perbuatan yang memalukan Tidak berhasil menemukan perempuan, itu baru memalukan namanyalah mengelabui orang lain, karena ia sama sekali tak tahu harus pergi kemana untuk mencari perempuan Padahal kekatnya ia belum pernah mencari perempuan, justru karena ia tak pernah maka dia ingin mencari, maka dia baru merasa ingin sekali, suatu keinginan yang luar biasa Dalam waktu yang cukup singkat, kota Siam Sia telah dicapai Begitu masuk ke kota, Yan Jit lantas bertanya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan menempuh jalan yang mana kata orang, dalam setiap sepuluh langkah, pasti ada rumput yang tumbuh Setiap jengkal tanah tentu ada perempuan yang lewat Quick Tailok mendehem beberapa kali, kemudian menjawab, lewat jalan yang mana pun saja sama saja Toh di setiap jalan pasti ada perempuan, Yan Jit segera tertawa, ujarnya Aku juga tahu kalau di setiap jalanan tentu ada perempuan, tapi perempuan pun terdiri dari beberapa macam Persoalannya sekarang di jalanan yang manakah perempuan yang kau cari itu baru bisa ditemukan? Quick Tailok menyeka keringat yang telah membasahi tubuhnya, tiba-tiba terlintas satu ingatan dalam benaknya Sambil menuding sebuah warung teh di tepi jalan, katanya, kau boleh menunggu sejenak di situ Aku akan pergi mencarikan bagimu, kenapa aku harus menunggu di sini? Apakah kita tak boleh berjalan bersama? kata Yan Jit sambil mengerdipkan matanya Dengan serius quick Tailok menjawab, soal ini kau tak akan memahami, tempat tersebut amat rahasia sekali Semakin rahasia tempatnya semakin menyenangkan kita, tapi kalau melihat kedatangan orang asing Boleh jadi mereka lantas tidak mau mendengar perkataan itu, Yan Jit segera menghela nafas panjang Baiklah ia berkata, bagaimanapun kau memang lebih berpengalaman daripada aku Baiklah, aku akan menuruti semua perkataanmu setelah menyaksikan Yan Jit masuk ke dalam warung teh Quick Tailok baru menghembuskan nafas lega Siapa tahu Yan Jit kembali berpaling, lalu berteriak keras Aku akan menunggu kedatanganmu di sini, kau jangan kabur loh Tentu saja aku tak akan kabur Jawab quick Tailok dengan suara yang tak kalah kerasnya Dia memang tidak bermaksud kabur, cuma dia harus mencari berita lebih dulu Agar Yan Jit merasa kagum kepadanya Manusia romantis yang gagah dan ganteng seperti aku ini Kalau sampai tempat semacam itu pun tak bisa menemukan Bukankah Yan Jit akan tertawa kegelian sampai gigi pun ikut copot Siapa tahu dah akan kegelian 5 tahun lamanya dengan mempergunakan suatu gerakan yang paling cepat Dia berbelok ke dalam sebuah tikungan jalan Ternyata jalanan di depan sana seperti pula jalanan pertama Di situ ada warung teh, toko, ada laki-laki, tentu saja ada perempuan Tapi perempuan yang manakah baru merupakan perempuan yang sedang kucarilah meneliti satu per satu Namun tak seorang pun yang mirip Ia merasa semua perempuan-perempuan itu seperti perempuan dari keluarga baik-baik Orang yang melakukan pekerjaan semacam itu Masakah memasang papan nama di atas wajahnya setengah harian lamanya Quick Tailok berdiri termangu-mangu di tepi jalan Tak hentinya dia memberi semangat kepada diri sendiri Dia pun menghibur terus diri sendiri Asal ada awang, masa kau takut tak bertemu perempuan Ia bermaksud untuk membeli satu setel pakaian baru lebih dulu Orang bilang, kalau manusia adalah pakaiannya Kalau Buddha adalah jubah emasnya Asal ia berpakaian perlentit dan necis Paling tidak gengsinya akan naik tiga tingkat lebih dahulu Yang aneh, ternyata tokoh penjual pakaian pun seakan-akan tidak terlalu gampang ditemukan Dengan susah payah akhirnya dia berhasil juga menemukan sebuah tokoh pakaian Tiba-tiba ia menyaksikan ada seseorang sedang memilih pakaian di situ Ketika didekati ternyata orang itu adalah Yan Jip Ternyata bocah itu tidak menunggu aku di warung teh Terdengar Yan Jip yang berada dalam ruangan sedang berkata sambil tertawa Aku menginginkan pakaian yang paling baik Harganya mahalan sedikit tak menjadi soal Hari ini aku punya janji dengan seorang cewek cakep Aku mesti memakai yang agak bagus diang-diang Quick Tailok mengerutkan dahinya sambil berpikir Masakah bocah muda ini berhasil mendahului diriku dengan menemukan tempat tersebut Menyaksikan wajah Yan Jip yang berseri-seri Quick Tailok merasa yaa mendongkol, yaa jengkel Kalau toh kau curang lebih dulu, kenapa aku mesti pegang janji? Sekarang kau tak bisa mengatakan kalau aku berusaha kabur dari sisimu Setelah mengambil keputusan, tanpa tukar pakaian lagi Dia bertekad untuk meninggalkan Yan Jip lebih dulu Para gadis menyukai yang ganteng Para germo menyukai uang Asal aku cukup ganteng dan punya uang Tukar pakaian atau tidak toh Bukan persoalan di jalan raya itu pun terdapat warung teh Seseorang yang membawa sebuah sangkar burung sedang berjalan keluar dari warung teh itu Usia orang itu tidak terlalu besar Tapi sepasang matanya tak bersinar dan wajahnya hijau kepucat-pucatan Mukanya keletihan dan kuyuh Lagi pula setiap orang tahu pekerjaan apa yang membuat orang itu kelihatan lemas dan pucat Tiba-tiba Quick Tailok menghampirinya Setelah menjurah katanya sambil tertawa Aku si Quick, aku tahu kau tidak kenal aku Aku pun tidak kenal kau Tapi sekarang kita telah berkenalan Sebelum melakukan suatu pekerjaan Ia suka mengemukakan care yang berterus terang Untung saja orang itu agaknya sudah terbiasa melakukan pergaulan di luar Setelah tertegun sejenak Katanya pula sambil tertawa Sobat Quick, kau ada urusan apa Kalau orang tidak romantis Sialah masa mudanya Kau tentu mempunyai perasaan yang sama dengan kata-kata tersebut Bukan oh oh, kiranya saudara Quick ingin berpelesiran Benar aku memang bermaksud demikian Sayangnya aku tak tahu jalan mana yang harus ku tempuh Untuk mencapai tujuan saudara Quick bisa ketemu aku Boleh dibilang sudah menjumpai orang yang benar Kata orang itu sambil tertawa Tapi untuk berpelesiran Kau harus punya uang Kalau tak punya uang bisa jadi Sebelum mendapat kenikmatan Badanmu sudah digebuki orang Lebih dulu Quick Tai Lok ternyata sudah digebuk orang Tiba-tiba ia merasa bahwa para perempuan tidak suka dengan ketampanan Yang disukai perempuan-perempuan itu hanya uang Sesungguhnya Quick Tai Lok bukan seseorang yang gampang dipermainkan orang Dia pun tak akan sedih digebuk orang dengan begitu saja Tapi bagaimanapun juga bagaimana mungkin baginya untuk berkelahi dengan perempuan-perempuan semacam itu Lengannya kena digegit dua gigitan Kepalanya digebuk sampai keluar benjolan Sekarang ia sedang mengelus benjolan di kepalanya dengan tangan sebelah sedang tangan yang lain merogoh sakunya Saku itu kosong Jauh lebih kosong daripada perutnya yang lapar Uang yang jelas berada dalam sakunya ternyata telah lenyap dengan begitu saja Kulit itik yang dimakan pagi tadi sudah tak berbekas Arak yang diminum pun sudah berubah menjadi keringat Menanti malam hari tiba, keringat pun telah mengering Terpaksa Quick Tai Lok mencari sebuah kuil bobrok Duduk di depan altar dia menendang patung sambil termangu-mangu Patung pousat itu pun seakan-akan sedang memandang pula ke arahnya sambil termangu-mangu Sebenarnya ia sudah menyusun rencana yang matang Ia bermaksud makan dulu sekenyang-kenyangnya Kemudian mandi dulu sepuas-puasnya Bahkan ia membayangkan pula bagaimana sebuah tangan yang halus sedang menggosok-gosok punggungnya Tapi sekarang, sekarang yang menggosok-gosok punggungnya cuma beberapa ekor kutu busuk Mungkin bukan cuma seekor Kasur duduknya seakan-akan merupakan markas besar pasukan kutu busuk Seakan-akan kutu busuk dari seluruh dunia pada berkumpul menjadi satu di sana Satu regu menyerbu punggung, regu lain menyerbu dada Seakan-akan seluruh badannya merupakan tempat mereka untuk berpesta pora Dengan jengkel quick tailock menghantam punggungnya keras-keras Kalau bisa sekali gaplok mampus Apakah aku memang sudah ditakdirkan untuk miskin terus? Masakah aku harus kelaparan terus-menerus? Seharipun tak boleh kenyang tiba-tiba ia teringat kembali akan kebaikan teman Mengapa aku harus berpergian seorang diri? Kenapa aku harus kabur dari sisian jeep terbayang Berapa mereka sedang berpesta pora sekarang? Ia merasa sedemikian kelaparan sampai-sampai kutu busuk pun nyaris ditelan Hidup sebagai seorang manusia memang tidak sepantasnya menjauhi teman Entah apapun yang hendak dilakukan Ada baiknya kalau berada bersama-sama teman Kecuali teman, masih ada apa lagi di dunia ini yang bisa disayangkan Tiba-tiba Quick Tailok merasakan betapa pentingnya arti teman dalam hati kecilnya Siapa saja yang ada di dunia ini, jika ia sedang berada dalam keadaan miskin dan kelaparan Ia pasti akan berubah menjadi begini Untung saja besok mereka akan berjumpa lagi Sekarang dia hanya berharap waktu bisa lewat dengan cepat Makin cepat semakin baik Sekarang, aku demikian memikirkan mereka Siapa tahu mereka telah melupakan aku Ong Tiong pasti sudah tidur sambil mendengkur Yanjid mungkin sedang berpacaran dengan cewek ceket terbayang sampai di situ Tak tahan lagi Quick Tailok menghela nafas panjang Tiba-tiba ia merasa bahwa dirinya adalah seorang yang amat mementingkan arti persahabatan Ia merasa sikapnya terhadap teman, jauh melebih sikap teman terhadap dirinya Maka dia pun merasa agak terhibur Meski dibalik rasa terhibur itu terselip juga rasa sedih Perasaan semacam ini membuat dia melupakan segala yang lain untuk sementara waktu Tiba-tiba ia terlelap dan tidur pulas Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Begitu terbangun dari tidurnya Quick Tailok lantas mengambil keputusan untuk berangkat dulu ke rumah makan gue Egoan lo dan menunggu teman-temannya disanalah bertekad untuk makan dulu sekenyang-kenyangnya Kemudian menunggu teman-temannya membayarkan rekeningnya itu Ia pun mengambil keputusan untuk mencari madu yang agak baik Untuk mengganti energinya yang terbuang dengan percuma sepanjang malam Ia merasa setiap orang harus baik-baik menjaga kondisi sendiri Karena dia hampir melupakan betapa ia sampai tersiksa semalam Kenapa harus menderita dengan sia-sia Mungkin hal ini dikarenakan rasa lapar yang luar biasa Dalam sadar tak sadar, ia seakan-akan merasa telah mengorbankan segala sesuatunya demi teman Ia amat menaruh simpatik terhadap diri sendiri Sayang tahu ke rumah makan gue Egoan koan tidak berpikir demikian Bukan saja pintu belum terbuka, jendela pun belum terbuka Tentu saja Kwik Tai Lok tak akan menyalahkan dirinya yang datang terlalu awal Dia hanya menyalahkan orang-orang itu terlalu malas Kenapa sampai sekarang belum membuka pintu Apakah ia memang sengaja hendak menyusahkan dirinya Seorang yang sudah kelaparan biasanya memang tidak terlalu memikirkan soal Cheng Li Baru saja dia hendak mengetuk pintu Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang sambil menyapa Selamat pagi Yanjit dengan mengenakan pakaian baru berdiri di situ Dengan wajah berseri Ia menunjukkan wajah yang segar karena makan yang kenyang dan tidur yang nyenyak Dengan penuh rasa mendongkol dan mencibir bibir Kwik Tai Lok bergumam Huhuh, sekarang masih dianggap pagi? Lihatlah, matahari pun sudah bersinar sampai ke pantat Waktu itu lebih berharga dari seribu kati Mas, kalau memang merasakan kenikmatan semalaman suntuk Mengapa kau tidak berbaring dalam pelukan Seng Bidadari Sampai tengah hari kata Yanjit sambil tertawa lebar Di situ banyak kutu busuknya Kutu busuk? Masa dirancang Seng Bidadari pun banyak kutu busuknya Lucu amat Kwik Tai Lok menyadari kalau ia telah salah bicara Maka setelah mendehem beberapa kali Katanya lagi sambil tertawa paksa Bukan kutu busuk sungguhan Cuma tangannya yang selalu bergerak-gerak di badanku itu lebih menjemukan daripada kutu busuk Yanjit segera mengerdipkan matanya berulang kali Kemudian sambil menggelengkan kepalanya dan menghela napas katanya Yang paling sukar ditahan adalah kehangatan tubuh Seng Bidadari Kau benar-benar tidak pandai menikmati keadaan Aku yang ingin mencari seekor kutu busuk di badanku saja tidak berhasil menemukannya Hahaha Hahaha Kwik Tai Lok ingin tertawa seriangnya Tapi suaranya justru seperti keledai yang lagi cegukan Mana suaranya parau Tidak enak lagi didengar Yanjit segera memperhatikannya dari atas sampai ke bawah Kemudian katanya lagi Apakah perutmu sedang merasa kurang enak? Yeeaa Pasti semalam kekenyangan Ehem titik Yanjit kembali tertawa cegikikan ujarnya Kalau toh nona itu bersikap begitu baik kepadamu Mungkin juga menyiapkan hidangan yang paling baik agar membantu kesehatan badanmu Titik betul tidak Kwik Tai Lok melirik sekiap ke arahnya Kemudian sahutnya Sungguh tak ku sangka secara tiba-tiba kau pun berubah menjadi begitu berpengalaman Aaaa Imama mungkin aku bisa memiliki rejeki sebagus dirimu itu Keluh Yanjit sambil menghela nafas lagi Semalam kau pergi kemana HMM kau tidak riku untuk bertanya kepadaku? Sampai pusing kepalaku semalam menunggu kedatanganmu di warung teh itu Tapi jangan toh kau datang menjemputku Bayangan setan pun tidak nampak Terpaksa aku bergelan dengan seorang diri kesana kemari Hampir saja tempat untuk tidur pun tidak kutemukan Kiranya bocah ini pandai berpura-pura pikir Kwik Tai Lok Saking gemasnya gigi serasa bergemerutukan keras Apa mau dikata ia justru tak bisa membongkar rahasianya itu Terpaksa sambil tertawa paksa katanya Siapa suruh kau tidak sabar menunggu Aaaa Akibatnya aku yang kepayahan setengah mati Habis sekaligus harus melayani beberapa orang nona cantik Yanjit menggelengkan kepalanya berulang kali Bahkan menghela nafas panjang pendek seolah-olah merasa menyesalnya setengah mati Kwik Tai Lok kembali merasakan hatinya agak terhibur Katanya lebih jauh, padahal kau juga tak usah bersedih hati Bila ada kesempatan lagi di kemudian hari aku pasti akan mengajakmu Terutama sekali terhadap seorang nona cilik di antaranya Wah, bukan cuma wajahnya cantik, pandai memberi kesenang buat kita Malahan apa yang kau pikirkan di hati tanpa kau katakan Ia sudah menyiapkannya bagaimu Wah, kalau begitu dia akan seperti seorang puasat batu yang suka menolong kaum miskin Yang sedang kesusahan teriak Yanjit dengan mata melotot besar Kwik Tai Lok agak tertegun Puasat batu? Dari mana datangnya puasat batu serunya? Tiba-tiba ia teringat kembali Bukankah dalam kuil yang ditempatinya semalam juga ada sebuah patung puasat batu? Yanjit telah berkata lagi sambil tertawa Oh oh titik maksudku adalah seorang li puasat Seorang puasat perempuan yang senang menolong kaum lelaki Kwik Tai Lok baru merasa lega setelah mendengar perkataan itu Dasar kalau tidak jujur, apa saja yang dikatakan orang bisa membuat jantung berdebar keras Pagi tadi, hidangan lezat apa saja yang telah disiapkan Lipo Usat itu untukmu sambil menelan air liurnya Kwik Tai Lok kembali menghibul Kalau dibilang amat lezat sih tidak, dia cuma membuatkan yan oh, kuah ayam, bak mi, bak pau, daging ham, telur hampir semua makanan yang dia inginkan dan sedang dipikir dalam hatinya disebutkan satu persatu Kendati pun belum sampai mencicipi, paling tidak bisa mengurangi rasa laparnya yang semakin menghebat itu titik Sayang sekali dia tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya Sebab bila ucapan tersebut dilanjutkan, bisa jadi air liurnya akan bercucuran dengan derasnya Yan Jit segera menghela napas panjang Katanya, wah, tampaknya bukan saja kah sedang mujur dalam soal perempuan Mujur pula dalam soal makanan Padahal aku sudah kelaparan setengah mati Kalau bisa aku ingin mencari tempat untuk bersantap Belum habis dia berkata, Kwik Tai Lok telah menyela dengan cepat Hah, mau makan? Hayo, kita berangkat sekarang juga Aku bersedia menemani Mubah Tidak usah, kau toh sudah kenyang Aku jadi rikuh kalau kau yang menemani Kwik Tai Lok mana gusar Gelisahnya setengah mati Kalau bisa dia hendak bicara terus terang Untung saja pada saat itulah pintu depan rumah makan Kiyu Goan Koan telah dibuka orang Menyusul seseorang melongo keluar dengan mati setengah terpejam Agaknya masih mengantuk dan sudah setahun lamanya tak pernah tidur Sambil melirik ke arah mereka berdua Orang itu berseru Kalau ingin makan Rumah makan kami menyediakan aneka macam hidangan Mengapa Tuan tidak memilih yang dekat Sebaliknya malah mencari yang jauh Tanda tanya melihat orang itu Yan Jit dan Kwik Tai Lok segera tertawa terbahak-bahak Ternyata orang itu adalah Ong Tiong Sambil tertawa lebar Kwik Tai Lok berseru Kera kerjamu sungguh luar biasa hebatnya Sedari kapan sih kau sampai di sini? Sedari kapan pula kau menjadi pelayannya rumah makan Kui Goan Koan hari ini Kwik Toa Sawi akan mau mentraktir kami Kalau sampai tidur kesiangan sehingga kehilangan kesempatan sebaik ini kan penasaran rasa hatiku Maka dari itu, aku lantas mengambil keputusan untuk berangkat semalam sebelumnya dan tidur di sini Sembari tidur sembari menanti Mana nyaman tidak takut terlambat lagi Kansip namanya Betul sambung Yan Jit sambil tertawa Selamanya kera kerja Ong Lotoa memang selalu dapat dipercaya Bisa mengundang kedatangan seorang tamu yang bersungguh hati seperti kau Yang menjadi tuan rumah pasti akan merasa terharu sekali Dari sesungguhnya seisi perut Kwik Tai Lok telah dipenuhi oleh sumpah serapah yang tak mampu dilampiaskan keluar Seandainya di situ ada tali gantungan Mungkin dia sudah bunuh diri sedari tadi Dalam keadaan demikian, terpaksa dia cuma bisa tertawa serak sambil bergumam Yee, aku memang sangat terharu Sampai maknya pun ikut terharu sekarang Belum sampai waktunya kau merasa terharu Kata Ong Tiong, bila kami sudah mulai bersantap nanti Nah waktu itulah kau baru akan terharu Betul sambung Yan Jit sambil tertawa Bukan cuma dia saja yang akan terharu Maknya juga akan turut terharu Sehingga air mati ikut jatuh percucuran rumah makan Kui Goan Koan tidak terhitung rumah makan kecil Rumah makan itu terbagi menjadi loteng bagian atas loteng bawah Untuk bawah loteng pun paling tidak terdiri dari 7-18 buah meja Kalau malam sudah tiba, biasanya meja-meja itu akan digabungkan menjadi satu Pelayan rumah makan pun akan menggelar tikar dan tidur di atas meja tersebut Dalam rumah makan itu ada 7-8 orang pelayan yang bekerja di situ Sekarang mereka semua sedang merangkak bangun dengan mati yang masih mengantuk Masing-masing pelayan dengan ramah dan hangat menyapa kepada Ong Tiong Apakah orang-orang Ong To'ako telah datang semua Mengapa tidak cepat bangun untuk melayani tamunya Ong To'ako Sepasang metu kuik tai lok terbelalak lebar-lebar Dia ingin bertanya kepada Ong Tiong Sedari kapan ia telah menjadi To'akonya orang-orang itu Mendadak ia menyadari bahwa Ong Tiong bukan cuma kera kerjanya saja yang serba rahasia Dia pun pandai bergaul dan menjadi teman Seperti misalnya dia selama hidup jangan harap bisa bersahabat dengan para pelayan dari rumah makan Yan Jit sudah tidak tahan untuk bertanya Dulu, apakah seringkali berkunjung ke sini? Tidak, kali ini baru pertama kalinya jawab Ong Tiong Sepasang matian Jit pun terbelalak lebar Dalam hati kecilnya benar-benar merasa kagum Dalam semalaman saja ia sudah sanggup untuk menaklukan semua pelayan yang bekerja dalam rumah makan tersebut Sesungguhnya kejadian semacam ini amat jarang terjadi Kalian ingin makan apa tanya Ong Tiong? Hayolah pesan, akanku suruh mereka menyiapkan hidangan Aku ingin semangkuk mie ayam yang diberi tiga biji telur dan dua kerat daging baikut Tapi kedua potong baikut itu mesti banyak dagingnya dan empuk Aku juga memesan semangkuk mie yang sama Kata Ong Tiong, bagaimana dengan saudara kuik belum lagi berbicara? Air liur kuik Tailok serasa sudah menetes keluar Katanya agak tergagap Aku belum sempat dia mengucapkan kata-katanya Yan Jit telah menyerobot dari samping Teriaknya, dia tidak perlu dipesankan Pagi tadi ia sudah sarapan beraneka macam hidangan lezat Saking kenyangnya hampir meledak perutnya yang buncit itu Kuik Tailok merasa gelisah yaa gemas Sampai giginya saling beradu, tangannya menjadi gatal Kalau bisa ia ingin menyumbat si mulut cerwet itu dengan kepalan tangannya Yan Jit memutar biji matanya seperti sedang tertawa geli Tiba-tiba ia bertanya, kemana perginya Lim Taipeng? Apakah ia sudah datang? Datangnya mah sudah datang Dia masih tidur di atas loteng Tampak dia pun jago tidur Tidak kalah hebatnya dengan kepandayanmu Seru Yan Jit sambil tertawa Di atas loteng bukan cuma tak ada orang Bayangan setam pun tidak nampak Di sudut ruangan tampak beberapa buah meja yang dijajarkan menjadi satu Selimut masih ada di atas meja itu Tapi orangnya entah kemana perginya di mana orangnya Seru Yan Jit Ong Tiong juga tampak tertegun Serunya, ketika aku turun dari loteng tadi Dia masih tertidur di sini Kenapa dalam waktu sekejap bayangan tubuhnya bisa lenyap Tak berbekas kau tidak melihatnya turun dari loteng Ong Tiong menggelengkan kepalanya Sementara matanya menatap daun jendela di seberang sana lekat-lekat Tampaknya kera kerja orang ini pun serba rahasia dan aneh Toh ia tak usah membayar rekening Kenapa musti ngeloyor pergi Ong Melian Jit sambil tertawa Matanya juga mengikuti arah pandangan Ong Tiong mengawasi daun jendela di hadapannya sana Di atas loteng ini semuanya terdapat delapan buah daun jendela Salah satu di antaranya berada dalam keadaan terbentang lebar kini Apakah jendela itu terbuka sedari tadi Kembali Anjit bertanya Tidak, aku paling benci tidur dengan jendela terbuka Aku takut kedinginan Pelan-pelan dia berjalan ke tepi jendela Di bawah jendela tersebut merupakan pintu belakang rumah makan Kui Goan Lo Di seberang pintu adalah sebuah sungai kecil Di atas sungai terbentang sebuah jembatan Walaupun air sungai itu kotor lagi bau Walaupun jembatan kecil itu bobrok dan kuno Tapi sekarang Fajar baru menyingsing Sinar matahari yang lembut menyinari air sungai Dan memantulkan sinar tajam yang menyilaukan mata Kabut tipis meliputi permukaan tanah Angin berhembus lewat menggoyangkan pohon liu Sayup-sayup sampai kedengaran bunyi ayam berkoko Betul-betul merupakan suatu pemandangan yang sangat indah Sayangnya di seberang sungai sana Tampak seorang nyonya yang membopong anaknya Sedang mencuci tong berisi pinja di tepi sungai Yanjit mengerutkan dahinya Lalu mengerutkan pula hidungnya Kemudian dengan suara lantang teriaknya To'aso, barusan ada orang melompat turun dari jendela dan lari ke sana Apakah kau melihatnya atau tidak nyonya itu Mendungakan kepalanya dan melotot sekejap ke arahnya Kemudian sambil menundukan kepalanya kembali dia bergumam Pagi saja baru menjelang Jangan-jangan orang ini sudah ketemu setan sialan ketanggur batunya Yanjit bisa cuma tertawa getir Gumamnya, entah kemana perginya bocah itu Jangan-jangan tenggelam di sungai itu Dan mampus quick tailock yang perutnya sudah kosong lagi Lapa makin mendongkol dibuatnya Kalau bisa rasanya dia ingin mencari sasaran yang tepat Untuk melampiaskan rasa marahnya itu Mumpung ada kesempatan Sambil menarik muka dia lantas mendamperat Cerewet amat kau ini Mana bawa lagi Biar saja kalau ada yang tenggelam di sungai Biar mampus sekalian agar mengurangi jatah Takutnya justru dia tak akan mampus tenggelam di sungai Waduh, hebat betul orang ini Gumamung Tiong sambil mengerling sekejap ke arahnya Sepagi ini hawa amarahnya sudah begitu gede Mungkin semalaman suntuk rasa mendongkolnya Belum ada tempat penyaluran Yanjit segera tertawa terkekeh ke keserunya cepat Ah 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 Mana mungkin Semalam mana dia digigit kutu busuk Ketemu dengan lipau usat pula Sekalipun mendongkol juga semua rasa mendongkolnya Sudah tersapu lenyap lipau usat kutu busuk Jangan-jangan semalam ia tidur dalam kuil bobrok Wah, kan lebih enakan tidur di atas meja di tempat lain ini Kontan saja air muka kuik tailok berubah menjadi merah padam Seperti kepiting rebus Untung saja seng pelayan telah datang menghidangkan dua mangkuk bakmi Dua mangkuk besar bakmi kuah ditambah dengan dua piring daging beikut yang gemuk dan harum Ketika mengendus bau harum semerbak yang terbawa oleh angin Kuik tailok ingin menerjang bakmi itu dan melahapnya dengan rakus Tiba-tiba kuik tailok memusatkan semua perhatiannya ke bawah meja Seolah-olah di bawah meja sedang terdapat beberapa orang siluman kecil bermain sandiwara Yanjit dan Ong Tiong meski sedang makan bakmi Tanpa terasa matanya juga turut dialihkan ke bawah meja Kesempatan baik semacam inilah yang sesungguhnya sedang ditunggu oleh kuik tailok Secepat kilat tangannya menyambar ke atas sepotong daging beikut yang ada di meja Siapa tahu baru saja tangannya hendak mencomot daging tersebut Sepasang sumpit telah melayang datang dari tengah udara dan Plak menghantam tunggung tangannya keras-keras Sambil mengerling ke arahnya dan tertawa Yanjit berseru Barusan kau toh sudah makan 17 macam sayur Kenapa masih ingin mencuri daging orang? Apakah kau benar-benar kelaparan setengah mati? Bocah ini betul-betul memiliki sepasang meja pencoleng yang kelewat tajam Merah padam selembar wajah kuik tai Satu oke karena jengah Dengan tersipu-sipu ia menarik tangan kembali sembari bergumam Kalau orang bermaksud baik Jangan dituduh yang jelek Aku toh bermaksud untuk mengusir lalat yang hinggap di atas daging itu Bukan berterima kasih Kau malah menggigit aku Ah 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 Hari ini udara dingin sekali Dari mana datangnya lalat Walaupun lalat tak ada Paling tidak kutu busuk mah Masih ada beberapa ekor Kata Ong Tiong Hari ini Entah kedua orang itu sedang angot atau kambuh penyakit edannya Setiap saat setiap waktu selalu berusaha menyusahkan diri kuik tai log Agaknya kalau belum memusuhinya Hati serasa belum puas Terpaksa kuik tai log tidak melayani olok-olokan orang Seorang diri duduk tertegun setengah harian lamanya Tiba-tiba ia berkata sambil tertawa Tahukah kalian apa yang sedang kupikirkan sekarang Tak seorang pun berbicara Sebab mulut mereka sedang tersumbat penuh oleh daging beikut Terpaksa kuik tai log melanjutkan sendiri perkataannya Aku sedang berpikir Rasanya semangkut mie campur daging beikut tentu lezat tanda seru Yanjib menghirup setegukan kuah dan menelan daging beikut yang telah dikunyah itu ke dalam perut Kemudian sambil tertawa sahutnya Tepat sekali jawabanmu Kami memang amat jarang mencicipi bakmi senak ini Tahukah kalian apa sebabnya bakmi ini luar biasa lezatnya kalau dimakan? Kenapa Yanjib balik bertanya sambil mengerdipkan matanya? Sebab bakmi ini dimasak dengan air sungai di belakang sana Air yang bekas dipakai mencuci tong berisi tinja Tentu saja luar biasa lezat Baunya paras muka Yanjib sama sekali tidak berubah Malahan sambil tertawa cekokokan dia berkata Jangan toh baru air sungai bekas dipakai mencuci tong berisi tinja Sekalipun bakmi ini dimasak dengan air bekas cuci kaki pun Rasanya tentu lebih lezat daripada harus menahan lapar setengah mampus Kuik Tai Lok tertegun beberapa saat lamanya Tiba-tiba dia melompat bangun Sambil membentangkan tangannya dia berteriak Aku ingin makan Harus makan siapa melarang aku makan lagi Aku bersumpah akan beradu jiwa dengannya Lim Tai Peng sedang duduk termangu-mangu Ia pulang sudah cukup lama Termangu-mangu juga cukup lama Seolah-olah sedang menunggu orang bertanya kepadanya Mengapa kau hilang secara mendadak? Kemana saja kau pergi? Apa saja yang telah kau lakukan? Tapi sayang justru tak seorang pun yang bertanya Seolah-olah mereka menganggap ia tak pernah pergi meninggalkan tempat itu Terpaksa Lim Tai Peng mengatakannya sendiri Mula-mula dia melirik sekejap ke arah Kuik Tai Lok Kemudian pelan-pelan baru berkata Tadi aku telah melihat seseorang Selama hidup jangan harap kalian bisa menduga siapakah dia Betul juga Kuik Tai Lok segera tak kuat menahan diri Cepat dia bertanya Kenalkah aku dengan orang itu sekalipun tidak kenal Paling tidak pernah bersuha siapa sih orang itu Aku sendiri juga tak tahu siapakah dia Sebab aku sendiri pun tidak kenal dengannya Kuik Tai Lok kembali tertegun Sesudah tertawa getir katanya Dialek yang dipakai orang ini adalah dialek dari negeri mana sih? Apakah kalian mengerti apa yang sedang ia ngebacotkan sekarang Lim Tai Peng sama sekali tidak menggubris dirinya Ia berkata lebih jauh Walaupun aku tidak kenal dengan orangnya Tapi kenal dengan pakaian yang dikenakannya itu Pakaian apa yang dia kenakan tak tahan kembali Kuik Tai Lok bertanya Baju berwarna hitam mendengar itu Kuik Tai Lok segera tertawa lebar Tak terhitung jumlah orang berbaju hitam yang berjalan di atas jalan raya Setiap saat pun aku bisa menjumpai puluhan orang Kecuali bajunya Aku masih kenal juga dengan pedangnya Sekarang Kuik Tai Lok baru merasakan sedikit keanehan Segera ia mendesak lebih jauh Macam apakah pedang itu pedang yang panjangnya 1 jengkal 7 inci Dikombinasikan dengan sarung pedang yang 4 jengkal panjangnya Kuik Tai Lok segera menghembuskan lapas Kapan kau bertemu dengannya ia berseru Ketika kalian datang tadi Apakah kau anggap kejadian ini aneh sekali Tiba-tiba Kuik Tai Lok tertawa lebar Apakah kau tidak merasa heran di atas Memang sedang pergi ke kota Sian Sia untuk memberi laporan Bila kita tidak menemuinya di sini Itu baru aneh namanya Dia seharusnya membawa si anjing buldok Si tongkat dan hang sihu Serta barang rampokan itu menuju ke kantor pengadilan Bukan benar tapi dari pihak pengadilan Justru tidak mendengar tentang peristiwa itu Bahkan dalam 2 hari belakangan ini Sama sekali tak ada buronan yang digusur kemari Sekarang Kuik Tai Lok baru merasa rada terkejut Serunya Dari mana kau bisa tahu Aku telah berkunjung sendiri ke pengadilan Untuk mengecek kebenaran dari berita ini Kuik Tai Lok segera berpikir sejenak Kemudian katanya Mungkin saja dia bermaksud Untuk membawa para tawanan itu ke kota lain Tidak ada tawanan atau orang hukuman Kuik Tai Lok segera mengerutkan dahinya rapat-rapat Kemudian setelah termenung sejenak katanya Hei, apa maksudmu? Apa yang kau maksudkan dengan Tidak ada orang hukuman itu Tidak ada orang hukuman Artinya ialah si Anjin Budok Si Tongkat dan Hang Sihu telah lenyap tak berbekas Bagaikan air yang menguap ke udara Sedangkan barang rampokan yang dikatakan akan dipakai Sebagai barang bukti pun turut lenyap tak berbekas Secara diam-diam aku menguntil terus di belakangnya sampai ia tiba di tempat pondokannya Tapi di situ pun tak ku jumpai orang-orang tersebut Karena dia hanya berdiam seorang diri di sana Kali ini Kuik Tai Lok dibikin tertegun Malah mulutnya sampai melongo dan matanya terbelalak lebar-lebar Bukan cuma dia Yanjip dan Ong Tiong pun turut tertegun seperti sepasang patung arca Lim Tai pemberhenti sebentar untuk mengatur napasnya yang agak tersengkal Kemudian setelah meneguk habis arak yang berada di depan Kuik Tai Lok itu Katanya lagi dengan hambar Sekarang kau merasa kejadian ini rada aneh atau tidak Aneh sekali teriak Kuik Tai Lok Yanjip dan Ong Tiong juga turut manggut-manggut Meja sudah ditarik ke tengah ruangan Selimut juga sudah digulung Tamu-tamu yang akan bersantap di rumah makan Kuigoan Kuan sebentar lagi akan berdatangan Tapi saat itu di atas loteng cuma ada mereka berempat Empat orang itu duduk tak berkutik di tempat semula Bagaikan empat buah patung kayu Patung-patung kayu yang bisa minum arak tentunya Arak di dalam teko sudah lenyap tak berbekas Seperti menguap mereka meneguk secawan demi secawan tanpa hentinya Memenuhi secawan sendiri dan meneguknya sampai habis Siapapun enggan untuk mengurusi rekan-rekan lainnya Kemudian Yanjip, Ong Tiong dan Kuik Tai Lok seakan-akan telah berjanji sebelumnya Bersama-sama mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Sekalipun mereka semua goblok, sekarang pun tahu kali ini mereka lagi-lagi ditipu orang Sudah pasti manusia berbaju hitam itu bukan opas atau pegawai pengadilan Dia pun bukan matu-matu yang diutus wali kota untuk menyelidiki tingkah laku si anjing buledok dan si tongkat Rupanya dia pun seseorang yang hitam makan hitam Bila ada orang ditipu mentah-mentahan oleh orang lain bahkan rugi besar Rasa mendongkol dan rasa mangkel yang berkobar dalam dadanya tentu besar sekali Tapi mereka tidak marah ataupun mendongkol, mereka malahan merasa kejadian ini menggelikan sekali Yanjip sambil menuding ke arah Kuik Tai Lok berkata seraya tertawa tergelak Perkataan Ong Lotoa sedikit pun tak salah Sewaktu kau harus pintar sebaliknya malah berbuat goblok Bukan cuma goblok saja, bahkan gobloknya setengah mati Bagaimana dengan kau sendiri? Kata Kuik Tai Lok pula sambil menuding ke arahnya dan tertawa Kau sendiri pun tidak lebih cerdik daripada diriku Lintai Peng hanya duduk tenang di samping sambil mengawasi mereka Menunggu semua orang telah berhenti tertawa Dia baru bertanya, sudah habiskah tertawamu itu Kuik Tai Lok menghembuskan napas panjang Sahutnya, belum habis tertawaku Cuma aku sudah tak punya tenaga lagi untuk tertawa lebih jauh Apakah kalian menganggap kejadian ini sangat menggelikan seru Lintai Peng lagi? Tiba-tiba Ong Tiong membalikan matanya Kemudian berseru, kalau tidak tertawa lantas bagaimana? Apakah harus menangis dia memang selalu beralasan kalau sedang berbicara? Inilah kesimpulan yang diambilnya Mereka bisa tertawa, mereka berani tertawa, mereka pun mengerti untuk tertawa Tertawa bukan saja dapat membuat orang merasa girang Dia pun bisa menambah rasa percaya serta keberaniannya terhadap orang lain Bila orang tertawa terus, dia akan punya rejeki besar Karena kehidupan akan menjadi milik kita Lintai Peng tampaknya tak sanggup untuk tertawa Mengapa kau tidak turut kami untuk tertawa tergelap? Kuik Tai Lok bertanya Bila hanya tertawa bisa menyelesaikan persoalan Aku pasti akan tertawa lebih keras daripada kalian Sekalipun tertawa tak bisa menyelesaikan persoalan Paling tidak bisa menghilangkan kemurungan dalam hatimu Setelah tertawa, dia berkata kembali Apalagi bila kau belajar menggunakan tertawa untuk berhadapan dengan orang asing Lambat laun kau akan merasa bahwa dalam kehidupan manusia di dunia ini Sesungguhnya tidak terdapat persoalan yang tak dapat diselesaikan Bagaimanapun riangnya kalian tertawa Toh sama saja sudah tertipu orang kata Lintai Peng Kau tidak tertawa pun juga sama saja sudah tertipu orang Kalau toh sama-sama sudah tertipunya Mengapa kau tidak tertawa saja Lintai Peng tidak berbicara lagi? Sebetulnya persoalan apakah yang sedang kau hadapi tanya Kuik Tai Loh kemudian Mengapa sih kau begitu menaruh perhatian terhadap persoalan ini? Seru Yan Jip pula Lintai Peng termenung beberapa saat lamanya Kemudian menjawab Karena orang itu adalah Lam Kiong Chio Dari mana kau bisa tahu pokoknya Aku tahu apa pula hubungannya Lam Kiong Chio Dengan dirimu tak ada hubungan apa-apa Justru karena tak ada hubungan apa-apa Maka aku baru kau baru apa aku baru membunuhnya Kuik Tai Loh memandang Yan Jip Kemudian memandang ke arah Ong Tiong Sesudah itu serunya Dengarkan kalian apa yang barusan dia katakan Ong Tiong sama sekali tidak berkutik Sebaliknya Yan Jip cuma manggut-manggut Bocah ini mengatakan dia hendak membunuh orang kata Kuik Tai Loh lagi Ong Tiong masih belum juga berkutik Sedangkan Yan Jip kembali manggut-manggut bersambung jilid 07 Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya